Saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi PETA dan lain sebagainya karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melawan Yang jelas, apa yang dilakukan oleh lima orang tersebut hukumnya haram, dosa besar, dan termasuk ciri-ciri orang-orang monafik Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Buntut panjang lima nahdiin temui Presiden Israel tanpa izin Lima orang nahdiin bertemu dengan Presiden Israel di Israel Pertemuan itu pun berbuntut panjang karena pengurus besar nahdatul ulama PBNU tak pernah memberikan izin Ketua PBNU, Safiq Ali menyesalkan lima nahdiin bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog Safiq mengatakan kunjungan lima nahdiin itu bukan atas nama NU Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi, jadi tidak pernah tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya Ini tindakan yang disesalkan, kata Safiq pada hari Senin 15 Juli 2024 Safiq menilai kunjungan lima nahdiin karena tidak memahami geopolitik serta tak mengerti kebijakan NU secara organisasi dan perasaan seluruh warga NU Dia mengatakan, belum mengetahui siapa sponsor keberangkatan lima nahdiin itu ke Israel Dia mengatakan, mesti kunjungan atas nama pribadi kelimanya dikenal sebagai warga dan aktivis NU Hal itu lanjut Safiq yang memperburuk citra NU di mata publik Apalagi sikap PBNU dan nahdiin berdiri di pihak Palestina dan mengecam agresi militer Israel Israel sampai saat ini tak mengakui Palestina dan terus melakukan agresi militer yang memakan ribuan korban jiwa Israel masih menjatuhkan bom dan peluru kepada warga Palestina Korbannya banyak sekali, warga sipil, katanya Safiq mengatakan PBNU saat ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina untuk membahas situasi terkini Bahkan Safiq menambahkan, Ketua Umum PBNU G.H. Yahya Khalil setakut bertemu dengan berbincang Secara khusus dengan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Sun di kantor PBNU pada hari Kamis 11 Juli kemarin Kemarin ada pertemuan antara Ketua Umum Gus Yahya dengan Dubes Palestina Membicarakan perkembangan yang terjadi di Palestina Apa yang bisa dilakukan oleh NU dalam konteks mendukung kemerdekaan Palestina Dan menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap rakyat Palestina, jelasnya PBNU akan panggil Sekretaris adalah PBNU Syayifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil 5 orang nahdiin yang bertemu dengan Presiden Israel PBNU akan mengklarifikasi latar belakang pemberangkatan 5 tokoh muda tersebut Yang bersakutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam Tentang maksud dan tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan Serta hal-hal prinsip lainnya, kata Gus Ipul pada hari Senin 15 Juli 2024 Selain itu PBNU segera memanggil pimpinan badan otonom Serta lembaga tempat kelima orang tersebut mengabdi Yang menjelaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi Maka bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom Ketua umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdianya yang bersangkutan Ujarnya Gus Ipul menyayangkan kunjungan 5 orang tersebut mengatasnamakan pengemuda NU ke Israel dan bertemu Isaac Herzog Gus Ipul menegaskan bahwa kunjungan kelima pemuda itu diluar izin PBNU Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU, katanya Saya kira ini karena masalah ketidaktahuan Ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi, peta dan lain sebagainya Karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya Jadi ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach Dan ini banyak sekali, akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional itu akan banyak sekali Dan ini sudah kita perhitungkan seawal, maka kita menyusul satu set aturan yang bisa mencegah ini Tapi ala kulihal Apapun yang terjadi, saya sebagai ketua mendepi NU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini Dan ya, saya juga memohon maaf untuk mereka kepada masyarakat luas Mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali Kita akan berbicara tentang kabar 5 warga nahdiin datang ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel Ini beritanya menjadi viral Persoalannya, boleh enggak 5 orang ini datang ke Israel Bertemu Presiden Israel Sementara sekarang, masa-masa perang Dan walaupun tidak perang, Israel itu penjajah kepada umat Islam di Palestina Boleh enggak kunjungan seperti ini Ini beritanya viral di mana-mana Katanya BBLU bakal panggil 5 nahdiin yang bertemu Presiden Israel Yang jelas, apa yang dilakukan oleh 5 orang tersebut hukumnya haram Dosa besar Dan termasuk ciri-ciri orang-orang munafik Mengapa Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Ya ayyuhal-lazina amanu, la tat takhidul yehuda wa nashara awliya Ba'aduhum awliya'u ba'ad Al-Mailah ayat 51-52 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Menjadi teman sejatimu Artinya kamu minta tolong pada mereka Kamu membantu mereka Lalu minta tolong sama mereka Kamu bergaul akrab dengan mereka Enggak boleh Sebagian mereka adalah teman sejati Bagi sebagian yang lain Sesama orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu yang teman sejati Bukan kita Kalau bagi kita mereka itu musuh Terima kasih telah menonton!